Intro Berdasarkan data per Juni 2024, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sorong berada di angka 18 persen. Artinya, angka stunting Kabupaten Sorong hingga saat ini masih tinggi. Dimana saat ini jumlah balita yang diukur berjumlah 6.184, dari jumlah sasaran balita sebanyak 8.208. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong mengatakan, angka tersebut sudah cukup baik dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ada 9 puskesmas sudah mencapai 80 persen, dan 10 puskesmas belum mencapai 80 persen. Dimana mencapai intervensi secara serentak. Dan itu memang dibebas dari pusat. Dan ini adalah capaian kita yang sudah kita dapatkan. Dan terus terang, selama beberapa tahun ini, kita belum pernah mencapai target sampai ke arah 77,84 persen. Biasanya kita paling tinggi ada di angka 68. Ini terus menangani. Untuk menangani persoalan stunting tahun 2024 di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah setempat sudah menganggarkan 26,7 miliar rupiah. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk penurunan angka stunting.